Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dr. Dewi Kami mewakili bagian THT Dalam rangka Dias Natalis FK Undip Kami akan membuat modifikasi pangan Dari bahan lokal Dan dengan harga terjangkau Tidak lebih dari Rp50.000 Ada pun 3 menu yang akan kami sajikan Yaitu Klepon ubi 3 warna Ubi crispy coklat lumer Dan bubur candil ubi ungu Bahan-bahan yang dipersiapkan 500 gram ubi jalar 100 gram tepung tapioca Setengah butir kelapa parut 50 gram gula jawa 1.4 sendok teh garam Dan 60 ml air hangat Setelah ubi kita bersihkan Kita kupas Kita potong-potong Dan kemudian kita kukus Setelah ubi kita kukus Kemudian kita lembutkan Kita masukkan tepung tapioca Garam Sejumput atau secukupnya Free air sedikit Pastikan semua adonan Tercampur dengan rata Pipikan adonan Masukkan gula jawa Sebagai isiannya Kita buat bulat-bulat adonan Kemudian kita rebus Kurang lebih 2 menit Setelah kurang lebih 2 menit Kemudian kita angkat Dan kita tiriskan Selagi hangat Kita taburi parutan kelapa Yang sudah kita siapkan sebelumnya Nah ini dia modifikasi pangan Glepon ubi Selanjutnya kita akan masak Ubi crispy coklat lumer Bahan-bahan yang dipakai Ada ubi ungu 250 gram 1 sendok makan gula halus 1 sendok makan mentega 2 sendok makan tepung terigu Sejumput garam Coklat filling Tepung panir 3 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air Oke kita langsung masak ya Jangan lupa cuci tangan Dan pakai sarung tangan biar seperti jenis Selanjutnya kita haluskan ubi yang sudah dikukus dan matang Setelah ubinya halus Kita tambahkan 2 sendok makan gula halus 1 sendok makan mentega 2 sendok makan tepung terigu Dan sejumput garam Aduk sampai rata Setelah semua bahan tercampur rata Kita ambil adonan Kita gulatkan Dan pipihkan Lalu kita isi dengan coklat filling Lalu bulatkan kembali Lakukan hal yang sama Sampai adonan selesai Kemudian Masukkan bula-bula ubi Kedalam larutan tepung terigu Kemudian Kita balurkan ke tepung panir Atau tepung roti Kita gulung Sampai semua bagian tertutup Tepung Panaskan minyak dengan api sedang Lalu masukkan adonan Menuh ubi selanjutnya Hubur candil ubi ungu Selanjutnya kita akan membuat Hubur candil ubi ungu Bahan-bahannya adalah 150 gram ubi ungu 25 gram gula pasir Garam secukupnya 300 ml santan 25 gram maizena 100 gram tepung tapioca 50 ml air Daun pandan Kita haluskan ubi ungu Menggunakan 50 ml air Kemudian Kita masukkan 25 gram gula pasir Garam secukupnya Kemudian Dicampurkan 100 gram tepung tapioca Kemudian Ambil Adonan Ubi ungu Lalu Dibulat-bulatkan Rebus 600 ml air 180 gram gula pasir Dan garam secukupnya Masukkan 2 lembar daun pandan Sambil menunggu air mendidih Kita buat santan Dengan cara Mencampurkan 150 ml air 150 ml santan Garam secukupnya Dan daun pandan Setelah santan mendidih Kemudian Kita campurkan Maizena Yang sudah dilarutkan Dengan air Setelah air mendidih Kemudian Kita masukkan Bola-bola ubi Untuk mengandalkan airnya Kita gunakan Tepung tapioca Yang diberikan air Bubur candil Ubi ungu Sudah jadi Sub indo by broth3rmax